Menurut gue, the biggest challenge to be a woman adalah sometimes kita gak dikasih pilihan. Dan gue ngerasa justru the key is to embrace my feelings gitu waktu itu. Gue gak mau yang kayak deny, deny kayak gue gak sedih, gue kuat gitu, gak mau gitu. Emang gue sedih, gue gak kuat. Emang gue sedih, emang gue gak kuat, emang gue sedih. Gue rasa ikhlas tuh selain proses ya, gue rasa itu juga, apa ya, level tertinggi mencintai seseorang ya. Dengan segala macam ambisi yang kita punya, yang gak salah sebenernya, tapi kadang-kadang kita lupa untuk celebrate setiap momen. A grateful heart is a magnet for miracles. Hai, selamat datang kembali di Ngobrol Sore, semaunya bersama gue Putri Tanjung. Sebelum gue ngobrol sama sosok yang sangat luar biasa, gue mengingetin bahwa kalian bisa mencintai seseorang. Kalian bisa nonton Ngobrol Sore Semaunya, hanya di CXU Media di Youtube kita. Pastinya, safe hari Kamis jam 6 sore. Dan kalian bisa dengerin full versionnya di Spotify. Dan without further ado, mari kita sambut bersama dengan tepuk tangan yang meriah, Mika Tamayo. Hai! Hai, sis! Hai, sis! Hai, sis! Jadi, waktu itu kita pertama kali ketemu itu di acaranya Mas Sabto. Mas Sabto, betul. Terus tiba-tiba kamu ngamperin aku, teriak, kalau kita tuh adalah Virgo, kamu bilangnya apa sih? Virgo Twin. Virgo Twin. Hai, Virgo Twin. Gitu. Karena dia merasa kita tuh mirip banget. Terus tiba-tiba gue, ke-ke, gue tuh gak Virgo, gue tuh Libra. Enggak, put. Udah, put. Please. Tolong. Karena kalau lo kan 15 September ya? Iya, betul. Lo tuh bener-bener Virgo banget. Virgo, totok gue. Oh, lo Virgo banget. Virgo banget. Nah, gue tuh kan 23. Eh, 22. Lo 22. 23 tuh udah Libra. Peralihan kan? Bener. Tapi kadang-kadang tuh ada beberapa website yang kita search di Google. 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 Itu katanya 2 tuh udah Libra. Udah Libra. Udah Libra. Tapi lo Virgo banget. Udah Virgo banget ya? Apa yang membuat gue Virgo banget menurut lo? Apa ya? Gak tau, energi lo aja. Energi lo tuh Virgo ya? Energi lo tuh Virgo, energi banget gitu. Kayak very powerful. Wow. Jadi bangga-banggain Virgo ya? Oke, Mika. Jadi sebelum kita, daripada kita dari tadi kayak, Oke nih gue Virgo tong gak? Oke. Kita main game. Sebelum kita ngobrol-gobrol, kita main game. Game-nya adalah tes ke Virgoan. Tes ke Virgoan. Oke. Seberapa Virgo kita? Oke. 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 Sebelum kita terbirduga apakah abang-abang. Atau 50% Virgo atau Virgo totok. Ooh. Oh gila. Lo kalu sampe ga Virgo totok. Kau tergantang gue sama Virgo totok. Lo sih kurang sih. Aduh, maaf, teman-temannya Virgo gue. Gitu ya. Oke. Wah susah tuh. Oh, susah, susah, susah. Kelebihan ya? Kelebihan ya? Tiga, dua, satu. Kritis. Kritis, gue kritis. Kayaknya sabar enggak ya? Gimana milih sabar ya? Kayaknya kurang sabar ya kita. Yang kedua. Oke. Oke, udah tau gue. Oke. Tiga, dua, satu. Keras kepala. Gue keras kepala. Kita gak ada yang sama. Kita gak ada yang sama sih gue twin. Katanya kita twin buat gimana sih? Boleh ulang lagi ya? Biar sama ya? Biar sama, janjiin dulu. Oke, oke. Tiga, dua, satu. Satu, dua hari baru belajar gue. Satu, dua hari baru belajar. Mika nyicil, gue satu, dua hari baru belajar. Takut kalo gue soalnya. Lu fear gue totok sih. Kayaknya ya? Lu fear gue totok sih. Oke. Oke. Tiga, dua, satu. Rapi bersih. Rapi kadang berantakan. Rapi bersih. Gue rapi bersih nyaman sih. Fix the fear gue. Aduh. Susah ya. Susah kalo ini. Kayaknya tiga-tiga nya udah dilakukan. Yang paling ya. Yang paling ya. Oke. Gimana ya? Oke. Harus yang paling sering kali ya. Yang paling sering ya. Yang paling sering. Me time. Oke. Tiga, dua, satu. Me time di kamar. Ini ya. Akhirnya sama. Gak soalnya kenapa milih itu? Karena itu yang paling gampang sih. Paling gampang. Paling gampang. Me time yang paling gampang buat kita punya. Oke. Aduh. Aduh. Aduh, coba 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 ulang lagi. Apa yang membuat kita stress? Paling stress ya. Tiga-tinganya gue stress sih. Iya gue juga. Tiga-tinganya gue stress sih. Aduh. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tidak bisa menyampaikan pendapat. Oke. Oke. Aduh berat ya tiga-tinganya. Tiga-tinganya bikin stress sih. Iya bikin stress. Bener. Kayaknya gue kalo gue paling stress yang kedua deh. Gue juga yang kedua. Iya kan? Gue juga yang kedua. Yang udah maksimal banget tapi gak bisa. Iya kayak gue udah maksimal banget. Tiga-tinganya tetep gak bisa. Gue juga yang kedua sih. Sama. Bener. Oke. Dianggap remeh. Dianggap remeh. Dibongin sama terakhir apa? Dicuekin. Gak suka tiga-tiganya sih. Gak suka banget tiga-tiganya. Gak suka banget tiga-tiganya. Paling gak suka ya. Paling kesel ya. Paling kesel ya. Gue dibohongin sih. Sama gue juga. Pokoknya tiga-tiganya gue gak suka tapi paling gak banget dibohongin. Oke. Berarti 50%. Tuh. Tuh. Kan. Berarti pas. Tapi tetep lu ada Virgo-nya. Iya. Udah deh. Gue kayak. Karena gue border ya. Jadi mungkin 50%. Berarti pas dong. Karena kan lu kayak border gue. Jadi 50% Virgo ya. Iya. Iya. Tapi lu masih ada lah Virgo-nya pun. Oh gak terima. Kenapa lu bangga banget menjadi seorang Virgo Mick? Enggak banget sih. Cuman gue kayak ngerasa seneng aja kalo bertemu dengan orang-orang yang kayak Virgo energy. Iya Virgo energy gitu. Tapi emang vibe yang enak tuh emang sama. Iya kan? Iya kan? Susah kan? Susah banget. Kayak nyari pacar gak sih? Bener. Dari orang-orang yang frekuensinya sama. Energinya sama gitu. Tapi lu merasa semakin susah gak sih Mika kayak semakin lu besar gitu ya. Semakin kita dewasa. Semakin susah gak sih nyariin satu frekuensi? Banget. Pertamanan lu apakah semakin kecil? Oh semakin kecil tentunya. Semakin kecil. Maksudnya kayak kenalan banyak. Iya. Temen banyak. Cuman orang-orang yang bener-bener sahabat banget. Gue ngerasa makin kecil sih pastinya. Dan kayak yaudah itu-itu aja. Lagi itu-itu lagi. Itu-itu lagi gitu. Tapi justru bukannya memang itu adalah proses pendewasaan yang masih. Betul. Iya dan kayak kita juga sekarang apalagi kita mungkin udah nih udah married ya. Jadi kayak udah gak bisa yang selalu hangout bareng. Kayak udah banyak prioritas-prioritas lain. Kan mungkin temen-temen yang gak mengerti akhirnya jadi udah gak deket lagi gitu. Jadi menjauh sendiri ya. Jadi menjauh sendiri. Seleksi alam. Seleksi alam. Bener. By the way. Lu baru banget nikah loh. Baru. Tahun ini ya? Tahun ini Januari. Kemarin. Terima kasih. Lu udah setahun ya? Gua udah setahun setengah. Udah setahun setengah. Adjustment apa yang paling berat? Buat gue yang paling berat adalah harus tinggal sama-sama orang ini. Orang ini? Orang ini? Wow. Karena ya gimana ya Putriya gue kan anak tunggal ya. Jadi gue biasa memang dari dulu sendiri. Apalagi kayak pas orang tua gue kerja gitu kan. Ya gue apa-apa sendiri. Jadi gue tuh kayak biasa dengan punya personal space yang kayak unlimited gitu. Unlimited personal space. Dan sekarang kan kayak akhirnya tinggal bareng sama suami gue. Terus kayak bersama-sama terus gitu ya. Dan gue tuh lumayan orang yang gak suka konfrontasi gitu. Jadi gue tuh gak suka kayak. Oh oke. Kalau lagi bete atau lagi apa tuh kayak. Lu tuh orang yang suka menghindari masalah ya Shay. Gak ada gue pengen tuh adem-ayem ya gitu terus loh. Kayak adem-ayem gitu terus. Nah kalau sama. Kalau kita tinggal sama orang ini kan berarti kan. Selain memang personal space kita berarti harus dibagiin ya. Gue banget banget ya. Nanti dia bakal nonton. Aku orang ini. Gak, gak bercanda. Gak jadi sama. Sama suami gue tuh maksudnya kan jadi kita harus sharing personal space. Betul. Terus harus, harus lebih dewasa menghadapi. Bener. Lu harus bisa kompromi. Yes. Harus bisa doing the hard talk. Iya betul. Ngobrolin hal-hal yang mungkin kurang nyaman gitu. Itu kan harus dilakuin di dalam satu rumah gitu kan. Betul. Jadi menurut gue adjustment yang paling berat adalah itu sih. Kayak living situationnya sebenernya. Tapi kalau dari karir, dari apapun gue gak merasa banyak yang berubah. Justru gue ngerasa sangat didukung sih sama suami gue gitu. Tapi sebelum lu nikah tuh lu ada kayak omongan deep talk dulu gak? Semua lu omongin apa baru kayak pas nikah tuh baru lu pelan-pelan. Enggak, dari sebelumnya sih. Sebelum disiput. Karena kan gue sama. Itu penting banget sih. Itu penting banget gak sih? Iya itu penting banget. Ngobrolin hal-hal yang fundamental. Fundamental, betul. Yang fundamental, yang prinsipal tuh kayak. Menurut gue lu harus diobrolin dulu sebelum menikah. Karena lu akan subur hidup. Yes. Karena kita juga bisa tau value kita sama apa enggak. Itu kan juga dari obrolan-obrolan kayak gitu kan. Kayak obrolan-obrolan deep talk. Tapi ya yang gue perhatiin ya gue sama suami gue. Dulu ngobrolin deep talk tuh bukan yang kayak. Kita duduk sekarang. Kita kan ngobrolin ini. Enggak sama sekali loh. Malah kayak kita lagi makan. Atau lagi kayak lu lagi duduk-duduk aja gitu. Terus tiba-tiba ngomongin masalah apalah gitu. Masalah yang mungkin topiknya agak serius. Tapi ternyata enggak gitu. Setelah lu obrolin ya kalo emang ternyata value-nya sama. Ya gampang aja gitu ya ternyata. Hal-hal fundamental apa yang waktu itu lu obrolin yang lu merasa. Untung banget gue obrolin sebelum gue nikah. Iya. Pertama pastinya. Ya the way you see life lah. Just in general gitu ya. The way you see life itu udah pasti. Tapi itu bukan obrolin yang satu kali dua kali. Itu obrolin yang terus berlangsung sih. Kalo the way you see life gitu ya. Financial juga gue ngobrolin. Iya. Karena apa ya. Itu kan hal yang prinsip ya. Dan maksudnya kayak gue dan suami gue. Sudah bekerja jauh dari sebelum kita menikah gitu kan. Apalagi kita posisinya perempuan gitu. Jadi gue ngerasa gue harus obrolin nih masalah-masalah. Soal ekonomi. Nanti apa gimana proses finansial kita dan lain-lain gitu. Itu juga kita obrolin tuh sebelum married. Terus ya of course having kids. Raising a family gitu kayak. Kita maunya seperti apa gitu. Terus soal kerjaan juga gitu maksudnya. Tapi karena gue dan Deva dari sebelum menikah udah. Di profesi kita yang sekarang. Jadi gue ngerasa kayaknya agak gak fair juga. Kalo kita akhirnya jadi intervensi karir satu sama lain gitu ya. Jadi ya kita berdua ya sepakat untuk be supportive spouse aja. Itu paling penting banget sih. Iya. Bener. Apa ada gak sih certain moment. Atau mungkin dari perjalanan lo sama suami lo sekarang. Yang membuat lo merasa he's the one. Gue sebenernya agak bingung ya kalo ditanya gini. Sama konsep he's the one ya. Iya. Gue agak bingung ya. Maksudnya gimana menjelaskan. Iya kan gitu. Tapi ya sebelum gue akhirnya sama suami gue gitu ya. Maksudnya gue kan sering kayak ngobrol lah sama. Kayak duluan sama umum nyokap gue. Atau kayak temen-temen gue yang mungkin udah pada married. Gimana sih cara tau gitu loh kalo ternyata orang ini adalah jodoh lo gitu kan. Dan rata-rata pasti jawabannya kayak. You just know. You just know that he's the one gitu. You know when you know. You know when you know gitu loh. Dan selain you know when you know juga. You know when you're ready gitu. Iya gak sih put. Maksudnya kayak. Mungkin sama yang sebelum-sebelumnya gue ngerasa. Ih cocok banget ya secara interest apa. Tapi lo belum ready. Belum ready. Iya gue belum ready dan mungkin waktu itu partnernya juga belum ready gitu. Jadi ya memang gak bisa aja nah. Gue dan suami gue ini kayaknya memang dipertemukan di waktu yang tepat kayaknya ya. Maksudnya kita berdua udah sama-sama siap. Kita berdua udah sama-sama punya tujuan memang untuk menikah gitu. Dan umur juga mungkin. Ya menurut gue ya mungkin umur gue juga udah pas gitu. Dan ada beberapa hal-hal yang memang pengen gue lakuin. Kayak gue pengen S2 gitu. Sebelum gue married tuh udah gue capai gitu. Jadi gue merasa gue udah cukup dengan semua bucket list gue sebelum menikah lah gitu. Walaupun masih banyak ya pastinya. Tapi at least ada beberapa yang ingin gue capai memang sebelum untuk gue menikah gitu. Ini menarik banget. Karena kan tadi kan kita bilang kan bahwa sebenernya yang paling penting selain kita menemukan pasangan yang tepat. Tapi kita juga udah harus ready. Nah tapi banyak banget nih ya temen-temen gue gitu ya. Yang kayak mau nikah dan segala macam itu bilang aduh gue tuh gak ready deh. Tapi kayak gue gak tau deh kapan gue ready gitu. Jadi apa yang bisa membuat gue tau bahwa gue tuh ready? Bener-bener. Kalau gue ya kayak itu ya kayak beberapa bucket list tuh misalkan. Udah udah checklist gitu ya. Pastinya approval orang tua oke lah itu udah pasti ya gitu. Tapi tergantung partnernya juga gak sih Put? Maksudnya kayak ya itu ya balik lagi ke when you know you know tuh bener banget gitu loh. Maksudnya lo udah ngobrolin segala macam hal dan ternyata lo sejalan. Lo punya satu tujuan, satu visi dan misi yang sama. It just happens gitu loh menurut gue. Dan lebih gampang ya. Lebih gampang. Ngerasanya gampang banget. Kayak lo gak usah maksa situasinya. Lo tidak perlu memaksakan A to Z ya memang udah jalannya aja gitu. Dan itu bener banget sih gue juga ngerasain. Jadi lo ngebahas lo ngomongin soal restu orang tua dan keluarga. Sebenernya penting itu buat lo. Penting banget sih. Penting banget Put. Apalagi kayak semenjak nyokap gue udah gak ada. Gue sama bokap gue udah berdua doang sekarang ya. And we're very close gitu. Jadi his opinion matters of course. His blessing matters gitu. Dan gue emang anak keluarga banget dari dulu ya. Jadi approval keluarga menurut gue adalah hal yang esensial gitu. Maksudnya buat gue itu adalah hal yang penting to start off my new life gitu. With my new family gitu. Dan ternyata suami gue juga sangat dekat sama keluarga gue. Jadi gue happy banget sih. How's your childhood, Meg? My childhood. Jujur ya Put ya. Ini gue selalu akhirnya ya setelah gue mungkin udah tambah usia gitu ya. Sekarang udah melalui cukup banyak hal gitu. Gue baru sadar kalo ternyata gue actually pretty lucky gitu. Itu during my childhood gitu ya. Karena gue punya dua orang tua yang sangat menyayangi gue. Dua orang tua yang sangat menyayangi satu sama lain. Dan mereka bisa provide fasilitas buat gue juga gitu. Dan dulu gue nganggepnya itu tuh hal yang normal. Buat gue tuh nganggepnya kayak. Lah memang harusnya bukannya begitu. Emang orang tua biasa aja. Ya memang harusnya kan orang tua akur sayang sama anaknya. Nyokolahin anaknya gitu. Mendukung mimpi-mimpi anaknya. Karena orang tua gue sangat mendukung gue gitu. Dari dulu gue mulai karir ini sangat mudah. Dulu dan orang tua gue sangat supportive gitu. Dulu gue mikirnya. Eh bukan emang harusnya gitu ya kayak. Tapi makin kesini makin terekspos dengan dunia luar gitu istilahnya ya. Gue tau kalo ternyata itu sebenernya a blessing gitu loh. Gak semua orang iya. Gak semua orang bisa punya privilege seperti itu. Dan gue acknowledge itu gitu. Jadi setiap ditanya. I had a very good childhood. Gue gak ada childhood trauma. And that's all thanks to my parents gitu loh. Karena kayak gue tuh gak pernah ngeliat mereka berantem depan gue gitu loh. Kayak maybe just a little bit arguing gitu. Tapi gak yang kayak berantem depan gue. Karena itu penting banget sih ya. Karena apa namanya hubungan orang tua tuh ngaruh banget ke anaknya. Yes, yes, yes. Karena kan sometimes it makes you bitter gitu loh. Iya kan kadang-kadang gitu kan. Dan gue sama sekali gak ada put gitu. Karena gue ngerasa iya ngeliat mereka tuh kayak so lovey-dovey gitu. Dan bokap gue sama nyokap gue bener-bener kayak till death do their part gitu loh. Jadi kayak gue tuh ngerasa I was very fortunate gitu loh. Karena ternyata gak semua orang bisa mendapatkan privilege seperti itu. As simple as having a loving family gitu kan Put. Dan punya you have a home that you love going to gitu loh. Bener-bener rumah lah ya. Bener-bener rumah gitu loh. Bukan hanya fisik bangunan gitu. Tapi bener-bener pulang, disambut gitu kan. Menyenangkan gitu loh. Dan itu selalu gue inget sampe sekarang. Value apa Mik yang lo diajarin sama orang tua lo waktu kecil gitu ya. Yang nge-shape lo sampe menjadi lo seperti sekarang. Oke. Sebenernya ada beberapa sih yang maksudnya gue inget ya. Terutama nyokap gue ya. Karena I was very close to her. Terus nyokap tuh juga dulu kan manager gue. Jadi kayak bener-bener ngikutin karir gue dari awal lah gitu. She actually left her career untuk kayak nemenin gue gitu loh. That's nice. Makanya she was my biggest inspiration lah gitu. Dan nyokap gue tuh selalu bilang pertama. You are blessed to become a blessing. Dari dulu tuh nyokap gue selalu bilang kayak gitu. Dulu gue kayak nganggepnya oh yaudah gitu ya. Sebatas materi gitu ya. Tapi ternyata makin kesini oh ya bener ya. Ternyata dengan semua kemudahan-kemudahan yang gue punya. Dengan semua apa ya. Semua yang gue dapetin sekarang gitu. Ternyata memang mungkin pada akhirnya tidak ada gunanya. Kalau gue gak bisa berdampak buat orang lain gitu. Gak bisa impactful buat orang lain. At least orang-orang di sekitar gue dulu ya. Dan sekarang dengan punya platform yang mungkin lebih besar ya. Gue harus do something with. Yeah, you have to use your voice. Iya, with my voice gitu loh. Pertama itu. Terus gue selalu inget nyokap gue tuh selalu bilang. And then if you can choose to be anything in this world. Be kind. Nyokap gue selalu ingetin gue kayak gitu. Be kind, choose to be kind. First and foremost gitu ya. Selain siapa sih yang gak mau sukses. Gak mau mendapatkan apa ya. Kesuksesan lah pokoknya di dunia ini ya. Cuman yang pertama harus gue inget adalah selalu be kind. Selain be kind to others ya be kind to yourself. Itu penting banget. Kadang kita lupa gak sih. Itu kita lupa banget sih kadang-kadang. Kadang-kadang kita lupa kan. Dan bahkan itu kan paling penting sebenernya. Padahal itu paling penting loh. Kalau kitanya udah be kind to ourselves kan. Kita bisa akhirnya share our light gitu kan. With other people gitu. Itu sih sama ya terakhir ya selalu bersyukur. Itu juga kadang-kadang kita lupa ya. Maksudnya kita dengan segala macam ambisi yang kita punya. Which is not wrong sebenernya. Tapi kadang-kadang kita lupa untuk celebrating every moment gitu loh. And be grateful for little things. And be grateful for little things. And just be present aja gak sih? Bener-bener itu kadang-kadang suka lupa banget lagi gitu. Kita terlalu banyak steps ahead. Sampai kadang-kadang kita lupa kayak. Oh iya gue tuh udah achieve ini loh gitu. Something yang mungkin dulu gue pikir gue gak bisa achieve gitu. Dan kadang-kadang itu kan kita lupa gitu. Mick tapi menurut lo. Lo apakah lo udah kind to yourself? That's a hard question. Makasih buat udah yang tanya ya. Are you kind to yourself? Apakah lo udah di level itu yang lo. Bisa bangga dan bilang kayak iya gue udah. Gue udah kind kok sama diri gue sendiri. Well i'm trying to. Pastinya ya gitu. Dengan. Dengan segala macam yang harus kita lalui. Dengan apa ya kehidupan yang super busy. And everything. I'm trying to gitu ya. Maksudnya. Be kind kan dengan segala macam. Bentuknya ya Put ya. Maksudnya as simple as. Listening to my body gitu. Kadang-kadang gue push myself too hard. Kayak padahal sebenernya gue udah capek. Atau gue lagi butuh istirahat gitu kan. Iya gak sih. Tapi. Kadang-kadang ya gue. I was also reminded by my husband gitu. Dia mungkin yang kayak. Istirahat dulu. Atau. Eh kita pergi liburan dulu ya berapa hari gitu. Mungkin kamu capek gitu. Jadi. Akhirnya gue juga sadar. Oh iya gue harus lebih dengerin badan gue ya gitu. Maksudnya kalau dia udah. Udah ngasih alarm. Udah ngasih alarm nih. Iya. Kadang-kadang kan kita suka gak mau dengerin ya. Bener. Kayak. Batu kan. Batu-batu aja. Ah paling cuman kecapean dikit gitu kan. Cuman ya sekarang gue. Cuman ya. Cuman ya gue. Gue gak bisa bilang kayak 100% gue udah. Oh i'm super kind to myself. Tapi at least i'm trying to. Meku penasaran. Waktu lo masuk ke show business kan masih muda banget. Yes. Waktu itu lo udah kind belum sama diri lo? Enggak. Of course not. Tell me more. Iya iya iya. Jadi gini lo put. Nah itu sama juga ya. Gue tuh ngerasa. Dulu. Pekerjaan gue ini tuh cuman. Hobi aja. Hobi. Dan karena. Ini mainan ya buat lo ya. Iya kayak. Karena gue dulu ngerasa. It's all handed to me gitu loh. Iya. Kayak dulu tuh gue. Tiba-tiba langsung ditawarin sinetron stripping. Terus gue pengen nyanyi ditawarin produser musik gitu. Dulu gue ngerasanya kayak. Oh iya it's just for fun gitu. Gue dapetin ini ya seru-seruan aja ya. Kebetulan gue suka acting. Gue suka nyanyi gitu ya. Tapi makin kesini akhirnya gue sadar kalo ternyata. Selain ini memang passion gue gitu ya. Tapi ini juga tanggung jawab ternyata gitu loh. Yang harus gue embrace. Yang harus gue gunakan gitu. Karena. Gak semua orang bisa bekerja. Di bidang yang dia minatin gitu loh. Dan ternyata gue udah dapetin ini bertahun-tahun. Iya. Dulu gue. Some sort of taking it for granted gitu loh. Iya. Kayak yaudah gue have fun aja seneng gitu. Kalo sekarang tuh gue bener-bener kayak. Oh i actually have this huge platform. Yang bisa gue gunakan. Untuk melakukan hal-hal yang lebih gitu loh. Dan gue udah. Menganggap ini sebagai. Form of responsibility gitu. Kalo dulu tuh belum. Belom. Belom kepikiran itu ya. Belom-belom. Bener-bener cuman kayak. Ya have fun aja ya. I was 13 gitu ya. What do you expect. Dan waktu itu kan gue masih. Sekolah. Jadi masih kayak. Main sama temen sekolah. Gitu-gitu lah. Jadi kayak. Bener-bener ngerasanya yaudah. It's just for fun. Iya. Terus gue ngerasanya. It's also not. Like kayak apa ya. Bukan yang privilege. Yang kayak. Oh bagus banget gue jadi terkenal. Iya. Dulu tuh gue malah kayak. Gak suka banget. Kayak. Ada yang minta foto atau apa tuh. Gue kayak ngerasa. Kayak gak enak gitu loh. Kayak gue kayak. Kayak ngerasa. Boundaries gue tuh kayak. Di. You know. Tapi sekarang gue malah kayak. Oh iya without my fans ya. Gue gak mungkin bisa sampe sekarang gitu. Iya. Itu jadi. Ya lu jadi lebih wise lah ya pasti. Tapi. Meg what's the biggest. Lu ada gak sih kayak. Regret. Karena lu starting early. Hmm. Karena kan gue juga start early kan. Gue sekarang 15 gitu. Oke. Bikin EO apa segala macem. Gue I love that. I'm so grateful for it. Karena itu proses yang gue memang harus lewatin. Yes. Pokoknya gue gak akan bisa ada disini ngobrol sama lu juga gitu. Tapi gue tuh ada kayak. A bit of regret lah gitu. Kayak misalkan gue jadi. Jadi gak punya temen misalkan ya. Karena gue dari kecil kan emang fokusnya emang kerja aja. Iya. Iya. Terus gue merasa kayaknya gue gak. Gak menikmati masa-masa gue kuliah waktu di luar gitu. Lu ada gak sih regret of starting early. Right. Hmm. Ada masanya. Oke. Gue ada masanya dimana gue ngerasa kayak. Kok temen-temen gue bisa main pulang sekolah gue gak bisa. Lu gak bisa. Iya. Itu ada banget masa-masanya tuh ada banget. Terus kayak. Gue inget banget di sinetron pertama gue waktu itu. Karena kita stripping setiap hari gue gak bisa Natalan waktu itu sama keluarga gue. Iya. Itu gue kayak. Wah marah-marah kesel banget blablabla gitu. Tapi. Makin kesini. Gue makin ngerasa justru itu yang nge-shape gue. Jadi sekarang gitu. Iya. Jadi gue sekarang bisa lebih fleksibel. Iya. Gue bisa lebih accepting gitu. Dan akhirnya. Iya. Apa namanya. Rather than gue. Menyalahkan masa-masa tersebut. Justru gue grateful gitu. Iya. Gue embrace it ya juga ya. Gue embrace it. Iya. Karena gue ngerasa. Ya mungkin. Of course. Waktu itu gue sacrifice a lot of things gitu ya. My time. Privacy. My privacy. Of course. Terus kayak. Waktu gue bermain lah gitu. Istilahnya sama temen-temen ya. Of course gue tidak sebanyak. Temen-temen yang lain gitu. Iya. Tapi. Gue udah dapet opportunity di umur segitu. Gak semua orang bisa dapetin. Apalagi waktu itu kita mungkin mulai bukan di era social media. Iya. Kita bener-bener mulai dari. Bener-bener. Iya kan. Ada prosesnya sendiri. Ada prosesnya yang. Wow. Untuk jadi terkenal juga tidak semudah itu. Gitu kan. Ya itu sih mungkin. Dulu gue ada masanya yang bener-bener kayak. Aduh. Kenapa sih. Gue kan sebenernya harusnya masih bisa main nih. Sama temen-temen gue. Ada banget masanya kayak gitu. Cuman. Makin kesini justru gue bersyukur. Karena justru waktu-waktu seperti itu. Yang akhirnya. Membuat gue jadi seperti sekarang gitu. Tapi kalo lu berandai-andai. Kalo lu bisa ngulang waktu gitu. Apakah lu akan tetep masuk di dunia show business gak? Yes. Tetep ya. Karena. Kenapa lu sangat passionat? Right. Karena gini ya Putih ya. Gue juga akhirnya sekarang baru sadar kalo. Passion tuh juga sebenernya bisa berubah-ubah. Iya gak sih. Gue suju banget. Iya gak sih. Gak harus yang kayak. You stick to one thing gitu loh. Iya. Harusnya emang gak kan ya. Iya. Karena kan. Yes. And we evolve kan. As human beings gitu loh. Dulu itu gue tuh pengen banget jadi penyanyi. Emang dari gue. Oke. Pengen banget. Cause I was raised in a musical family lah. Jadi gue kayak oke. Gue harus jadi penyanyi gitu nanti. Tapi cuma maunya jadi penyanyi. Gak mau nih jadi yang lain-lain. Orang gue inget dulu. Banget waktu gue ditawarin sinetron pertama aja. Itu tuh orang tau gue harus kayak ngomong ke gue. Nanti kamu bisa kok nyanyi. Siapa tau ini kayak jadi jalur kamu untuk nyanyi gitu. Iya. So gue kayak. Oh ya oke fine let's try it gitu loh. Iya. Udah. Tapi gue kayak ngejalaninnya cuman ya kayak. Oh ternyata gue juga bisa acting. Kayak gitu aja. Tapi gak yang kayak super into it gitu loh. Gue tuh baru mulai akhirnya. Terutama acting ya. Kalo musik emang gue suka banget. Iya. I love it. Emang dari dulu. Emang gue suka banget musik. Acting itu. Gue tuh baru bisa kayak mulai. Mulai. Embrace it. Bener-bener kayak. Passionate sama dunia acting itu. Mungkin setelah. Nyokap gue gak ada. Baru tuh akhirnya gue kayak. Ngerasa. Oh ternyata gue bisa channel my emotion. Selain di musik. Through acting. Through acting. Gue baru berasa. Akhirnya gue baru nyadar. Oh bisa juga ya ternyata dengan gue. Tapi it took you how many years to. Oh my god. Lama banget berarti kan. It took me more than 10 years. Untuk akhirnya ngerasa kalo. Oh ternyata gue passionate juga. Di dunia acting. Jadi lu selama 10 tahun acting tuh. Lu gak merasakan ada passion itu. Apa ya. Gak yang se. Apa ya. Gak se fiery gitu. Kayak yaudah gue ngelakuin ini. Karena gue suka aja. Iya ya. Gue enjoy aja. Gue enjoy. And you have the opportunity. Gue punya tanggung jawab. Gue punya tanggung jawab gitu ya. Gue enjoy aja gitu lakuinnya. Karena gini put. Basically gue itu orangnya very theoretical. Jadi gue ngerasa kalo gue gak punya basicnya. Kayaknya gue gak bakal bagus deh di sini gitu. Kalo musik gue mau belajar dari dulu kan. Gue belajar main piano. Gue belajar nyanyi. Jadi gue ngerasa kayak gue punya teorinya nih kalo musik. Acting tuh sama sekali engga gitu loh. Gue gak pernah sekolah acting. Gue gak pernah les acting. Jadi gue tuh ngerasa kayak. Kayaknya gue kurang berbakat deh. Kalo gue gak belajar teorinya dari basic-basicnya gitu loh. Tapi ternyata engga gitu loh. Ternyata acting tuh bisa. Selain mungkin lo bisa baca buku tentunya ya. Ya ilmu pasti-ilmu pasti yang banyak gitu. Tapi acting tuh is more than that gitu loh. Ternyata lo bisa dapetin dari bertemu dengan orang. Lo bisa dapetin dengan dengerin kisah orang. Itu ternyata lo bisa gitu. Dan ternyata dunia acting juga melatih gue untuk lebih peka. Sebenernya put. Karena ya mohon gue tuh sama sekali gak peka. Sama empati juga kali ya. Gue gak peka sama sekali. Gue itu tuh kayak. Kayak lala gitu aja gitu loh. Bener-bener kayak. Iya dan gue baru bisa akhirnya nulis musik gue sendiri aja tuh. Semenjak nyokap gue gak ada. Karena disitu tuh baru gue bisa ngerasa. Oh ternyata dunia acting. Dunia musik ini tuh gue bisa mencurahkan emosi gue ya. Disini gue bisa ngerasa semua emosi gue. Melalui pekerjaan gue. Gitu loh. Dan akhirnya gue baru belajar dari situ. Oh ternyata gue emang suka banget kok sama acting. Jadi akhirnya gue mulai mendalami lagi. Gitu. Meg, lu berbicara tentang ibu lu banyak. Dan gue tau. Dan gue minta maaf. Gue tau banget pasti kalo kehilangan orang yang kita sayangi banget tuh. Sakitnya pasti bukan main. Gimana cara lu mengikhlaskannya ya? Oh meg. Gue rasa ikhlas tuh selain proses ya. Gue rasa itu juga. Apa ya level tertinggi mencintai seseorang ya. Put kayaknya ya. Dan maksudnya gue bisa tau itu karena. Ya ibu gue orang yang paling gue cintain di dunia ini. Udah gak ada lagi orang yang di atas ibu gue lah gitu ya. Jadi waktu kehilangan ibu gue ya gue kayak kehilangan setengah diri gue juga gitu. Sama ibu gue. Dan gue ngerasa. Justru the key is. To embrace my feelings gitu waktu itu. Gue gak mau yang kayak. Denai. Denai kayak. Gue gak sedih. Gue kuat gitu. Gak mau gitu loh. Emang gue sedih. Emang gue gak kuat. Emang gue gak kuat. Emang gue sedih ya. Gue kayak. Pertama ya gue acknowledge dulu gitu. Kalo. Oh emang gue sedih. And she's worth the pain gitu loh. Maksudnya. Ibu gue ya. Emang emang pantes gue nangisin gitu loh. Karena ya. Kurang apa dia buat gue gitu kan istilahnya. Itu pertama gue acknowledge. Terus apa ya. Gue ngerasa gue juga gak diburu waktu. Gue gak diburu waktu untuk kayak. Harus menerima. Semuanya gitu ya. Memang. Namanya juga manusia. Gue punya perasaan. Gue punya my own way of grieving gitu ya. Kayak gitu. Terus kayak. Ya udah gue. Gue nikmatin aja sih. Rasa. Serasa sedihnya. Rasa sakitnya gitu. Sampai akhirnya. Bukannya gue lupain. Tapi ya gue growing aja. Gue growing. Dan gue tau. Gue always know that. There will always be that hole inside of me. Yang emang. Cuman ibu gue gitu. Yang bisa isi gitu. Tapi gue. Menerima. Maksudnya menerima tuh kayak. Bukan menerima yang kayak. Oh gue udah menerima. Ibu gue gak ada gue di ikhlas gitu. Jujur gak sih Put. Karena kayak. Kadang-kadang gue juga masih suka nangis. Masih suka tangan gitu ya. Tapi ya itu balik lagi. Akhirnya gue ngerasa. Gue udah. Be a better person. Every day. Gue. Selalu mendoakan ibu gue gitu. Jadi kayak. Ya udah. What else can I do. Gitu loh. Gue juga gak mungkin. Lu juga buat nyokap lu juga kan. Iya betul. Dan gue kan gak mungkin kayak. Ya udah. Hanya duduk-duduk aja nangis-nangis. Enggak gitu. Tapi. When I do feel sadness. Ya gue feel it. Gitu loh. Gue gak mau kayak. Enggak. Gue udah kuat. Gue kuat banget. Gue bisa lewatin semua ini. Enggak lah gitu. Gue rasa. Semua yang udah pernah ngalamin kayak gitu. Pastilah gitu. Gitu butuh. Orang lain juga untuk support. Gitu loh. Jadi. Banyak faktor-faktornya gitu. Tapi untuk bener-bener mengikhlaskan. Gue rasa. Prosesnya mungkin panjang. Panjang banget lah. Iya. Itu pasti prosesnya panjang banget sih. Meg. Meg apa. Karakter. Ibu lo. Yang ada di lo banget. Yang ada di gue banget ya. Sebenernya gue sama nyokap gue tuh beda banget. Sebenernya ya. Beda banget. Jadi gue tuh mirip sama bokap. Yang kayak. Santai. Tapi sih kayak gitu lo tau. Gue juga emang sama bokap. Iya kan. Sama kan. Sama kan. Gue tuh kayak santai. Bener-bener chill. Nyokap gue tuh yang lebih peka. Yang lebih perasa gitu loh. Kayak. Lumayan beda sih sebenernya sama gue. Cuman. Dan. One thing yang mungkin gue sama nyokap gue sama ya. Kita. Hard working sih. Hard working gitu. Kayak. Nyokap gue juga selalu ingetin gitu. Dari dulu kamu. Gak boleh bergantung sama siapa-siapa. You only have yourself. Gitu. At the end of the day gitu. Even nanti kita. Meninggal pun juga. Bawanya kan diri sendiri gitu ya. Jadi. Emang lo harus bisa. Stand on your own two feet gitu. Dan itu nyokap gue ngajarin dari dulu gitu. Especially as women. Iya. It's very important untuk lo juga. You're educated enough. You're. You know. Ya pokoknya you're enough gitu loh. Untuk diri lo sendiri. Sampai lo tidak perlu bergantung sama orang lain gitu. Itu sih yang selalu. Gue liat dari nyokap gue. Dan akhirnya gue coba terapin ke diri sendiri. Itu penting banget juga sih. Mick. Kan lo kerja di showbiz yang tadi. Sesuai sama value nyokap lo ya. You have to work hard kan. Di industri ini. Karena. People come and go. Yes. Ya kan. Lo juga harus bisa berpikir. Gimana caranya sustainable. Yes. Tapi lo juga bisa. Good juga. At the same time gitu kan. What's the biggest challenge. Of surviving. Ya. In this showbiz industry. Yes. Being a woman. Yes. Oke. Itu bener banget sih Put. Maksudnya. To stay in this business ya. Kita harus. Sustainable ya kan. Bener kan. Maksudnya gak. Gak hanya di dunia. Perkantoran gitu. Tapi maksudnya di showbiz pun gitu. Karena kan. People come and go gitu ya. Di semuanya lah. Semua pekerjaan gitu ya. Apalagi kayak yang tadi gue bilang. Kita tuh masuk di era transisi. Waktu itu belum ada social media. Iya. Masuk ke social media. Akhirnya ya sekarang gue ngerasa. Kita harus. Keep up juga. Gitu loh Put. Walaupun kita harus. Staying true to ourselves. Of course gitu ya. Tapi harus keep up. Dan mulai harus. Thinking outside of the box gitu loh. Gak cuman kayak. Gue sebagai actor. Iya. Atau gue sebagai musisi gitu. Tapi. Apalagi yang bisa gue lakuin. Dengan platform yang gue punya. Betul. Dengan kesempatan yang gue punya. Dan ya itu penting juga. Punya tim yang. Solid. Yang bisa dukung kita. Yang. Mau belajar sama-sama juga. I think that's the biggest challenge sih. Untuk kayak. Keep up with. Everything. Everything gitu. That is going on sekarang. Everything is very fast paced gitu kan. Jadi kayak. Gimana caranya untuk keep up. Tapi. Gak burn out gitu loh. Jadi tetep kayak. Staying true to ourselves gitu. Tapi. Tetep mencari opportunity gitu ya. As women. Of course lah. Pasti kita ada. Ada kayak. Sedikit banyak disadvantage ya. As women ya. Cuman gue ngeliat sekarang. Kalo gue sih di. In my community. Di keluarga gue gitu. Memang gue tidak pernah. Mengalami diskriminasi itu sih. Put untungnya gitu. Maksudnya kayak. Keluarga gue juga gak pernah yang kayak. Udah abis nikah. Jangan kerja lagi gitu. Gak pernah sama sekali gitu. Justru malah. Mereka kayak. Sangat mendukung. Supportif banget. Suami gue pun juga kayak gitu. Bokap gue juga kayak gitu. Jadi. Gue. I'm very privileged. Yes. We're very lucky. Gak dapet. Komunitas yang mungkin. Akhirnya membatasi kita gitu ya. Melimitasi kita. Cuman pasti ada lah. Ada dengan. Beauty standard jaman sekarang. Betul. Dengan social media jaman. Iya gak sih. Pasti kan. Ada aja gitu lah. Yang menjadi. Disadvantage buat kita. Tapi ya makanya. Kembali lagi. Selain memang diri kita sendiri. Menurut gue. Support system juga. Penting banget sih. It's a huge. Yes. 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 Miki kan lu bilang kan. Bahwa kayak. Lu. Mau explore new things. Yang itu harus pasti juga. Untuk tau passion-passion lu berikutnya juga apa. Selain di showbiz kan. Gue liat nih. Gue ngepoin lu kan. A lot of other activities kan. Yes. Jadi sekarang apa yang lagi. Lu concern banget. Apa yang lagi lu jalanin di luar showbiz. Tuh apa aja Miki. Oke. Nah itu juga. Sebenernya buat gue tuh agak susah. Oke. Karena gue. Ya itu ya. Bukan karena gue nyaman di posisi gue sekarang. Tapi ya karena itu. Karena gue ngerasa. Gue harus bagus dulu nih. Di certain. Areas of my life. Baru gue mau phone ke tempat lain. Tapi kan. Kadang-kadang. Gak bisa kayak gitu ya. Kadang-kadang. We presented with the opportunity. Kadang-kadang. Mungkin pas kita lagi gak ready gitu ya. Iya. Ada opportunity nya nih gitu ya. Nah akhirnya sekarang gue udah mulai belajar ya. Untuk. Grab those opportunity sih gitu ya. Maksudnya. Siap gak siap. Kita siap-siapin gitu ya. Ambil dulu nih. Opportunity nya gitu ya. Akhirnya gue mulai. Mulai mencoba lah sekarang gitu ya. Gue udah mulai coba bisnis juga. Oke. Gue ada beberapa bisnis. Yang gue jalanin sekarang. Bersama dengan partner-partner. Jadi waktu itu tuh gue. Pertama kali banget bisnis yang gue buat itu. Sebenernya beauty studio gitu. Oh oke. Beauty studio. Dan gue waktu itu. Bangunnya sama sepupu-sepupu gue cewek. Bertiga. Jadi kita cewek-cewek nih. Bertiga. Terus gue punya legal consultancy juga. Iya. Isinya juga cewek-cewek semua. Terus kita punya digital enterprise gitu juga. Sekarang yang masih di jalanin. Terus gue sekarang kerja di Kemenpora juga. Iya. Iya gue jadi tenaga ahli. Itu sebenernya kayak. Semacam ditodong ya. Iya. Jadi. Bukan diminta ya. Ditodong ya. Ditodong. Lebih tepatnya. Jadi waktu itu tuh sebenernya. Ang lo mulanya tuh karena gue. Pernah diminta ikutan salah satu. Acara gitu. Dari Kemenpora sama Mas Dito. Mas Menpora. Gue dateng lah. Karena memang. Menurut gue. Salah satu cause yang gue. Memang. Support. Itu ya selain. Ya perempuan udah pasti ya gitu. Pendidikan. Tapi itu juga health. Sama youth. Sebenernya gitu kan. Dan menurut gue. Oh this is a good opportunity. At least buat gue tau. What's going on gitu. What's going on in the community. And everything gitu. Ya gue dateng waktu itu. Untuk support. Terus. Ngobrol sama Mas Dito. Terus. Mas Dito juga bertanya lah. Gitu kayak. Apa. Gue tuh. Concernnya apa. Issue apa. Blablabla. Terus. The next time. We actually met. Dia terus mau ngumum kan. Gitu. Sumpah. Ya ini Mbak Mika. Tenagaan. Oh ini lo gak diminta ya. Bahkan lo langsung. Lo taunya pas lo di announce ya. Ya kayak. Surprise. Hi. I'm here. Gitu. Jadi. Kayaknya ternyata setelah. Kita ngobrol yang pertama kali. Itu kayak semacam. Mini interview ya. Mas Dito ya. Kayak emang interview. Apakah. Oh dia kompeten ya. Dia kompeten. Tapi gak dibilangin gitu loh. Kayak. Ini lagi nyari apa. Ya kirain kayak ngobrol doang. Tapi emang. Maksudnya ngobrol tuh. Men detail gitu loh. Ya. Emang misi-misi gue apa. Apa. Terus kayak. Gue bisa. Apa ya. Merepresent kayak. The youth community. Atau kayak. Concern gue tentang health gimana. Ya. Udah ditanya tuh segala macam. Tapi kan gue mikirnya ngobrol kan. Ya. Kirain kan cuman ngobrol aja gitu. Ternyata ya. Tukar pikiran. Tiba-tiba. Pas ketemu berikutnya. Dia niteraga ahli. Kayak. Oh shock dong. Shock banget. Tapi kan itu kayak. Rame ya. Rame. Jadi gue tuh kayak apa. Hei. Gitu. Baru pas udah selesai. Mas bercanda ya. Gitu. Langsung. Tapi ternyata. Gue enjoy sih. Ternyata gue enjoy banget. Kayak. Ikutan. Seminar. Terus gue turun langsung. Ketemu sama atlet-atlet. Iya. Gue bertemu dengan komunitas-komunitas pemuda. Terus gue keluar kota juga. Ketemu sama teman-teman disana. Berbincang langsung. Sama teman-teman. Pemuda. Gitu. Terus. Nonton pertandingan-pertandingan gitu. Dan menurut gue. Ini waktu yang tepat lah. Untuk. Mengpergunakan platform gue tersebut. Gitu loh. Untuk. Menjangkau lebih banyak lagi. Dan buat. Jadi pelajaran buat gue juga. Sebenernya gitu loh. Jadi gue bener-bener. Turun langsung gitu. Bertemu dengan orang-orang. Mendengar dari orang-orang tuh. Seperti apa. Dan. Mengikuti kerjanya Mas Dito dan tim. Tadi lu ngomongin salah satu isu yang deket di lu adalah perempuan. Yang itu di. Itu adalah salah satu value-nya NSS banget gitu ya. We support women. We love women so much. What's the. What's your biggest concern. Kalau kita ngomongin soal perempuan Mik. Oke. Perempuan ya. Menurut gue perempuan tuh makhluk yang lumayan kompleks loh. Kita kompleks sih Mik. Kompleks kan. Kita kompleks sih Mik. Kompleks gitu. Cuman. Feminism of course ya gitu ya. Of course. Gue juga. Menyuarakan perempuan banget ya gitu. Tapi. Karena itu ya. Karena gue mungkin tidak berasal dari. Komunitas atau keluarga yang diskriminatif gitu ya. Jadi. Gue tuh kadang-kadang tidak merasa kalau gue tuh dilimitasi gitu. Iya. Tapi. Dengan gue. Kayak. Ikutan seminar. Atau gue kayak webinar. Mendengar orang-orang bercerita gitu. Terutama tentang isu perempuan gitu ya. Perempuan gitu ya. Gue lebih aware sih. Akhirnya kalau ternyata. Wow masih banyak banget ya. Ternyata orang-orang yang tidak dapat. Privilege sebesar gue gitu loh. As simple as being supported aja. Betul. Gak gitu ya. Waktu itu gue pernah kerjasama sama UN Women. Terus kita pernah. Kayak ada webinar gitu waktu itu. Dan akhirnya gue presented with the data. Kalau ternyata banyak sekali. Perempuan-perempuan di Indonesia. Terutama bukan di kota-kota besar. Yang ternyata. Setelah. Not even lulus sekolah ya. Mungkin kadang-kadang mereka cuman sampai SD gitu. Atau sampai SMP. Habis itu dinikahkan. Iya. Habis itu mereka harus bekerja sebagai penjahit gitu. Misalkan. Atau. Ya udah tinggal aja di rumah ibu rumah tangga gitu. Dan itu. It actually pains me gitu loh. Iya. Kayak. Karena mereka gak dikasih pilihan. Yes. That's the thing. Baru gue mau bilang. Kayaknya menurut gue. The biggest challenge to being a woman. Adalah sometimes kita gak dikasih pilihan. Itu yang menurut gue kayak. Karena. Karena. Kita mau jadi apapun. Kalau kita gak dikasih pilihannya. Kita tidak dikasih kesempatannya. Gak akan bisa kita jadi. Betul. Kalau udah gak dikasih pilihan aja. Gimana kita mau jadi. Apa yang kita mau gitu loh. Dan itu. Sangat. Menyedihkan gue gitu loh. Maksudnya. Udah digaris-garisin. Udah dipattern. Setelah lulus sekolah. Harus langsung menikah gitu. Padahal. Belum tentu dia mau menikah. Siapa tau dia pengen. Jadi dokter. Atau jadi apa gitu loh. Jadi. Kadang-kadang yang. Membuat gue sakit adalah. Perempuan-perempuan tuh. Tidak diberikan. Kesempatan. Dan pilihan. Betul. Pilihan atas dirinya sendiri gitu loh. Dan itu yang lebih. Menyedihkan gitu. Padahal. Badan-badan kita. Hidup-hidup kita gitu loh. Itu kan. Hak kita sebenernya gitu. Jadi. Itu sih yang menurut gue kayak. The biggest challenge of being a woman. Alah sometimes you have no choice. Gitu. Dan makanya. Penting banget untuk. Kita-kita yang punya suara kan. Minta punya platform. Untuk menyuarakan ini. Betul. Ya semoga kita bisa membuka. Lebih banyak lagi opportunity. For women. Dan tadi gue setuju banget. Karena yang bikin gue sedih tuh. Adalah kadang-kadang. Itu ya. Perempuan tuh gak dikasih pilihan. Gitu. Sementara sebenernya. Banyak banget kan. Yes. The possibility. Betul. Dan sebenernya ya gak harus milih. Dan bisa jadi apa. Bisa jadi apapun yang Allah mau juga. Bisa jadi apapun yang kita mau. Iya. Tapi kan kadang-kadang. Kita gak diberikan privilege itu kan. Betul. Dan of course ya. Akses pendidikan menjadi kunci. Akses kesehatan menjadi kunci. Betul. Dan you know itu. Never ending. Never ending. Never ending. Never ending. Mempertanyakan. Mempertanyakan. Takut banget. Takut banget. Pertanyaan terakhir. Mas udah terakhir sih. Udah lama lo kita ngobrol. Udah lama ya kita ngobrol. Udah lama ya kita ngobrol. Pertanyaan terakhir kita main game lo ya. Oke. Game nya adalah jawab semaunya. Jawab semaunya. Jadi lo harus jawab. Pertanyaan ini. Dengan cepat. Itu takut banget lagi. Oke. 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 Book smart or street smart. Pasti book ya lo ya. Gue book smart lagi. Tapi I wish I was street smart. I wish I was street smart. Yes. Hal yang paling bikin shock kamu tentang Deva adalah. Hal yang paling bikin shock aku tentang Deva. He's very good with how stuff. Oke. Kayak. As simple as misalkan. Pelafon bocor nih. Gitu. Atau apalah gitu. Misalkan kayak hal-hal ya. Kecil lah di rumah. Rumah gitu. Kerani gitu misalkan. Atau kesumbat atau apa gitu. Dia canggih. Wow. Nice. Wow. Itu point plus loh. Iya. Itu point plus loh. Lumayan ngirit kan? Lumayan. Lumayan banget loh. Oke. Film atau series? Uh. Hmm. Sebenernya gue dua-duanya suka. Tapi mungkin secara. Time production. Film. Film. Your favorite movie? Aduh. Susah banget. Put. Susah banget. Tiga deh. Tiga favorite movie of all time. Waduh. Yang gue harus nonton. Waduh. Waduh. Aduh bingung banget. Bingung banget ya. Bingung banget. Oke coba gue pikirkan ya. Apa yang tiba-tiba ada di otak lo? Apa yang ada di otak gue? Oke. Ada satu film yang gak tau sih. Ini kayaknya agak underrated. Mungkin lo gak tau. Karena gue suka banget basket. Oke. Jadi ini ada satu film. Yang main Samuel L. Jackson. Judulnya Coach Carter. Oke. Kayaknya dia ada di Netflix sekarang kayaknya. Kayak true story tentang. Tentang pelatih basket gitu. Terus dia melatih anak-anak yang broken home gitu-gitu. Kayaknya bagus loh. Harus nonton. Oke. Karena gue kebetulan suka banget sports biography gitu ya. Kayaknya semua pilihan gue nih. Kayaknya bakalan sports biography. Oke. Kayaknya. Coach Carter gue suka banget. Terus. Remember the Titans juga gue suka. Oke. Denzel Washington. Terus terakhir apa ya. Animasi deh kayaknya gue suka. Animasi apa? Animasi. Lion King deh. Film favorit gue. Oke. Karena dia tahun 94. Pas banget gue lahir. Pas banget gue lahir. Terus kayak. Teater musikal pertama yang gue tonton. Lion King. Yes. Oke. Orang gak banyak yang tau kalo lu orangnya? Orang banyak yang gak tau kalo gue orangnya tukang tidur. Oke. Gue tukang tidur Put. Lu gampang ya Badi? Gampang banget tidur Put. Gue bisa tidur dimanapun kapanpun yang gue mau. Iya. Itu enak banget loh. Itu terbaik Cumi. Yes. Yes. Jadi mau kadang-kadang lagi duduk gini aja. Gue tukang-kadang tuh kayak gue tidur aja gitu. Di lokasi syutingnya kan. Iya. Kadang-kadang kan tempatnya mungkin kurang nyaman gitu. Lu tetep bisa ya? Bisa. Aku bisa tidur. Satu hal yang paling berubah dari lu setelah menikah. Oh. Hmm. Gue jadi lebih. Lebih peka sih gue kayaknya. Oke. Gue jadi lebih peka. Karena. Lebih tinggi. Empatinya lebih tinggi gitu. Jadi lebih apa ya. Lebih sadar sama sekeliling. Surroundings ya. Surroundings ya. Karena. Gue tuh biasanya kayak. Ya udah. Bukan yang egois ya kayak mimimi. Enggak. Tapi gue tuh kayak lempeng aja gitu. Lempeng aja. Simplenya emang gak peka aja. Emang gak peka aja. Ya orang emang gak peka aja. Tapi semenjak menikah. Karena suami gue tuh lumayan orangnya. Peka gitu. Dia kayak. Very observant gitu. Orangnya. Dia kayak. Bukan menuntut gue harus kayak gitu. Cuman. Kayak akhirnya. Terlatih. Iya kayak. Hmm. Bener juga ya. And I see the benefits of being. Bener. Someone observant gitu loh. Kayak lebih punya empathy yang lebih tinggi sama orang gitu. Oke. Yang terakhir. Takut banget. Kebahagiaan menurut Mika apa? Waduh. Berat ya Put pertanyaan lain. Berat ya ini ya. Walaupun lu menyampaikannya dengan sangat-sangat. Tapi pertanyaannya berat loh. Kebahagiaan ya. Sekarang gue melihatnya kebahagiaan tuh simple things loh Put. Sebenernya maksudnya gue ngelihatnya kayak. Iya memang kita mencari kebahagiaan gitu kan. Rata-rata orang. Aduh gimana ya biar bisa happy gitu. Padahal. It's all around you sebenernya gitu loh. Kalau lu bisa melihat hal-hal kecil. Di balik semua kesusahan yang mungkin kita lagi hadapin gitu ya. Gue selalu percaya. There's always good in everything gitu loh. Maksudnya even. Kita lagi mengalami susah banget gitu. Tapi pasti. Ada sisi baik yang bisa kita lihat gitu loh. Kita lagi susah ya mungkin akhirnya kita melihat. Orang-orang yang bantu kita. Betul. Atau di saat kita lagi gagal. Akhirnya kita lihat ada titik terang. Iya. Kita bisa bangkit lagi gitu. Kayak there's always good in everything gitu. Jadi. Rather than just seeking for happiness gitu. Coba deh kayak. Melihat. Di sekeliling kita gitu. Karena I believe. I just read this quote ya. Ada. Gue lagi baca buku. Terus quote nya tuh bilang. A grateful heart is a magnet for miracles gitu loh. Jadi. When you have a grateful heart loh. Mencoba. Bersyukur. Betul. Dengan apapun. Walaupun susah banget ya put ya. Iya. Kadang-kadang apalagi mungkin kita lagi di uji banget gitu. Istilahnya untuk bersyukur kan kadang-kadang. As a human being. Pasti kan agak susah gitu ya. Tapi. When you try to actually be grateful. Be present. Be mindful. Dengan apapun yang terjadi. Sometimes it could attract miracles gitu loh. Itu. Disitulah. Titik happiness gitu menurut gue. Rather than just. You know. Running for happiness gitu. Coba aja kayak. Lebih. Enjoy the moment. Enjoy the little things gitu. Karena it's actually in the little things that. Happens everyday in your life. Eh bersyukur tuh adalah. Kata kunci sih menurut gue. Iya gak sih May. Kita tuh. Kita yang bisa bersyukur. Kita harusnya bersyukur. Kalo kita bisa bersyukur. Iya. Bener banget. Karena kayak. Susah kan buat susah. Sebenernya susah loh. Bener. Karena again. Apalagi kalo tadi kita lagi di uji. Iya kan. Karena kan emang. Namanya dunia. Namanya hidup. Bener gitu. Mungkin kadang-kadang kalo kita emang lagi dapet. Dapet apa semua kebaikan-kebaikan. Betul. Kita lagi dapet kesuksesan. Lagi dapet apalagi. Pasti ya kita inget ya. Betul. Lebih gampang untuk bersyukur. Tapi kan susah ya. Kalo kita lagi. Iya. Kurang baik kondisinya. Itu kan lebih susah. Tapi disitu sih menurut gue. Padahal tadi. Iya little things yang sebenernya yang matters ya. Masih bisa nafas. Masih bisa ketemu orang. Itu bener banget. Kadang-kadang kita masih bisa bangun sehat. Masih bisa. Aktifitasnya tuh harusnya bersyukur gitu. Dan duduk di kasurnya enak. Bener. Kadang-kadang kita take things for granted kan. Betul. Kadang-kadang kita kayak. Bangun. Aduh hari ini gue ngapain lagi ya gitu. Padahal. Bangun tuh harusnya. The first thing you do is. Thanking God. Betul. Lu bisa bangun. Lu masih bisa bangun. Kadang-kadang kita suka lupa hal itu sih. Oke Miki ini pertanyaan terakhir. Aduh. Oke. Ini gue tanya ke semua narasumber gue. Oke. Kalo misalkan lu nonton lagi episode ini. 5 tahun lagi. Apa yang Mika sekarang ingin sampaikan ke Mika. Yang sedang menonton 5 tahun mendatang. I hope you are content with your life. Dan. Itu aja sih. Buat gue. Yang penting I feel content. I feel. Karena itu segalanya. Itu segalanya gak sih. Itu kayak. Mungkin achievement and everything. Bisa didapatkan. Bisa tidak gitu ya. Betul. Itu kan tergantung rezekinya aja. Karena gue percaya ya. Kayak rejeki, maut, jodoh apa semua kan udah di tangan. Udah di. Siapkan sama Tuhan ya Putri. Tapi to feel content is a choice. I think. I agree. Yes. Jadi. And it's a process. Yes. It's a long process. And a never ending one. Menurut gue. Setuju. Gak bisa kayak hari ini kita bilang content. Terus besok kita ngerasa kayak. I still feel content gitu. Kayak. Kadang-kadang kan enggak gitu loh. It's okay. Dan gak papa. Gak papa. It's okay gitu. Gak. Karena kan kita manusia gitu loh. Kita masih bisa ngerasa ups and downs juga. Jadi. I just hope you feel content. Itu aja sih. In five years. Amin. Amin. Mika thank you so much. Thank you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton Ngobrol Story semuanya. Dan terus nonton Ngobrol Story semuanya. Hanya di Siksu Media. See ya. Hey. Yay! Yay! Terima kasih telah menonton!